Seorang gadis berusia 14 tahun tega membuang bayi yang baru dilahirkannya ke dalam sumur pada Jumat 10 September 2021 kemari. Peristiwa tersebut sontak membuat geger warga Banyuwangi. Terungkap fakta bahwa siswa SMP itu merupakan korban ruda paksa yang dilakukan oleh kakek yang berusia 60 tahun. Kasus ini terungkap setelah ditemukan bayi yang dibungkus plastik di sumur tempat praktik Dr. Neni Destriana di Kejamatan Kabat pada Jumat 10 September 2021 kemari. Di Losir Surya Malang.com, aksi pembuangan bayi itu terungkap setelah terekam CCTV di tempat dokter praktik tersebut. Dalam rekaman CCTV tampak pasien yang masih belia itu masuk ke kamar mandi setelah diperiksa. Saat keluar kamar mandi, pasien itu membawa bayi di atas tangannya dan memasukkan ke dalam tempat sampah. Mendapat laporan tersebut, polisi datang ke lokasi dan mengevakuasi bayi tersebut dari dalam sumur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Polisi telah menangkap S60 tahun warga Kejamatan Belimbing Sari Banyuwangi, Jawa Timur yang merupakan pelaku pemerkosaan tersebut. Terungkapnya kasus ini setelah polisi melakukan interogasi kepada pelajar berusia 14 tahun pembuang bayi dalam sumur.